baik teman teman di video kali ini saya akan berbagi lagi cara menentukan dan mengukur ya teman teman sebuah trafo copotan dari UPS trafo ini tidak memiliki keterangan ya teman teman atau tanpa nama kita harus mencari dimana lilitan primer dan sekundernya atau tegangan listrik AC yang 220V dengan output dari trafo ini ya teman teman disini kabel juga kita tidak menentukan mana arus listrik yang kita harus ambil nah kita sebentar kita akan ukur dengan avometer kita akan cari nilai yang paling tertinggi kalau nilai yang paling rendah itu sekunder nilai yang paling tertinggi itu adalah primer nah primer itu biasanya itu larinya ke arus listrik yang 210 220V baik kita langsung mengukurnya dengan avometer untuk avometer kita putar secara teman-teman mau pakai skala mana disini saya memakai di skala 2k atau 2k teman-teman juga bisa memakai yang multitester yang analog disini saya pakai yang digital ya kita ukurnya dari warna kuning ini setelah itu satu kabelnya ke merah putih lalu kabel hijau ini dengan warna biru ini kita cari nilai yang paling tertinggi dari pengukuran kita yang pertama kita ukur warna kuning ini dan warna merah dan seterusnya teman-teman 14 kuning merah lalu kita kuning ke putih nilainya 12 lalu kuning hijau 9 kuning biru 11 lanjut kita ukur dari kabel merah lagi warna merah ke warna putih karena merah ke kuning sudah tadi kecil ya teman-teman cuma lima lalu kabel merah ke warna hijau 9 lalu merah ke biru 6 kita lanjut lagi dari putih putih kita ukurnya ke warna hijau 7 putih hijau 7 lalu putih biru 5 kita lanjut lagi yang kabel warna hijau 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 langsung kita ke biru karena hijau putih sudah hijau merah sudah hijau biru 6 berarti kesimpulannya yang paling besar nilainya di kuning kuning dan merah ya teman-teman karena yang merah dengan yang lain itu kecil ya kuning ini sama merah ini kita bisa ambil karena pasangan kuning dan merah ini nilai yang paling besar yaitu 14 ya artinya ini adalah input dari AC 220 volt dari listrik PLN sekarang yang sebelah sini kita ukur tadi nilai yang paling kecil 5 ya teman-teman disini nilainya 3 berarti sudah kita pastikan artinya dia ada relitan sekunder atau output coba kita cek lagi yang sebelahnya nilainya 3 juga ya teman-teman lalu kita ujung di ujung nah 3 juga artinya trafo ini trafo CT ya teman-teman karena dia nilainya 1313 dengan CT nya di tengah lalu yang kecil ini kita coba cek ini kayaknya ekstrak ini 4 ya ini kalau tidak salah ini ekstrak coba kita tes semua tidak terhubung ya teman-teman tidak terhubung juga satunya lagi sama ya tidak terhubung kita balik yang satu lagi nilainya juga tidak ada nilainya juga tidak ada nah artinya dia sendiri tegangan yang keluar sendiri bisa jadi 0 dengan 12 karena dia tidak ada sambungan ke kabel yang lainnya lagi nah yang besar itu adalah CT yang tengahnya terus kiri kanan nanti kita akan cek lalu untuk primernya atau listriknya kita sudah mengetahuinya dimana kabel diantara pengecekan tadi warna kuning dan warna merah paling besar lalu kita balik warna yang lain itu semuanya kecil nah disini kita sudah mengetahuinya bahwa trafo ini memiliki primernya yang kabel berwarna ini ya teman-teman lalu yang tiga yang ujung sana itu itu dia namanya sekunder atau output dari trafo ini mungkin pengecekan kali ini sampai disini saja teman-teman mungkin teman-teman ingin belajar jangan salah untuk penyambungan atau menentukan sebuah tegangan dari trafo ini mana yang output dan mana yang input atau primer dan sekundernya yang artinya ada penurun tenggangan dan penaikan tenggangan atau DC ke AC AC ke DC kalau fungsi trafo ini pada UPS itu dari sekunder ke primer artinya DC ke AC berarti dia step up mungkin teman-teman sudah paham mengenai cara kerja dari UPS ya teman-teman nah untuk teman-teman yang punya trafo ini jangan dulu dibuang ya teman-teman sayang kalau dibuang kita bisa fungsikan dia sebagai power supply untuk tegangan yang kita butuhkan setelah kita sudah tahu mana output dengan tegangan AC nya oke cukup sampai disini video yang saya berikan semoga bermanfaat jangan lupa teman-teman bisa like komen share dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan akan memberikan video-video terbaru yang bermanfaat lainnya terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati